ini adalah pengiritan menggunakan kanal C, kanal C ya Pak Koyo, kuat apa Pak Koyo? ini menggunakan jaringan kanal C, ringnya menggunakan jaringan kanal C, ini semuanya menggunakan kanal C ya jaringan kanal C, kita intip ya, ada yang belum pecor lah itu ya kenapa menggunakan kanal C1, karena memang sudah ada juga teman-teman bisa nyari di tempat barang bekas ya biasanya banyak, ini menggunakan kanal C semua ini untuk tengahnya ya, saya perlihatkan ya dalam pembangunan, itu kan ada yang namanya ring, di bawah sana itu ada ring, tapi tetap menggunakan besi, tulangan besi ya seperti di atas itu juga ring ya, tapi kalau yang tengah, ini menggunakan bajaringan kanal C, apa itu kuat? nah, jelas lebih kuat, karena apa? dia itu anti karat, juga posisinya itu tetap, kalau sudah di, sudah di, dia lebih luar biasa ya kita perlihatkan kesana lagi, ini juga menggunakan kanal C juga ya, untuk tiangnya, karena disini hanya, apa? buat saka atau balok penyangga ya ini menggunakan kanal C semua wah, kanal C mahal bro enggak, jadi kalau kepingin muah, itu anda itu bisa datang atau cari di tempat-tempat barang bekas, disitu banyak yang sudah pada bengkok, sudah pada kepaku kumah lahan lebih bagus ya, kalau yang sudah berbolong-bolong, nah nanti diluruskan, nah ini juga sama ini buat tangga ini jadi, mungkin ini di luar prosedur ya, prosedur bangun tapi pak tukang sudah sering menggunakan seperti ini kenapa? satu lebih irit, dua lebih kuat tujuannya, buat apa sih? kan tiang, di sini itu enggak gerak ya enggak melendeng, kalau bahasa jawanya tuh enggak, apa sih ya si Indonesia apa sih, enggak tetap lurus gitu ya jadi, lebih murah menurut saya ya lebih murah nah ini, setelah dipasang papan setelah dipasang papan setelah papan itu dipasang, nantinya itu stop pulang papan itu atasnya dikasih herbal lagi naik atas lagi namanya juga rim penyangat Jadi ini wajib harus masuk ya Pak Jati ya Masuk Harus masuk ke ngancing Ngancing Jadi ngunci gilangnya Buktikan saja bro Lebih kuat bro Di sini juga Di tiang ini ada yang menggunakan Anal C juga ya Di atas sana itu menggunakan anal C Tapi tetap Apa sami-saminya menggunakan Darin besi ya Itu besi ukuran 8 gemuk Kemarin beli itu masih 53 Sekarang naik 57 Sekarang naik 57 Ribu rupiah Jadi untuk bahan bangunan Sekarang lagi pada naik semua Ya teman-teman Jadi teman-teman itu bisa Nyari itu di tempat-tempat Barang bekas Satu tempat-tempat yang suka membongkar di bangunan ya Nah kita cari kanal C seperti ini Sudah pada rusak Sudah pada pakunya Seperti ini Sudah bolong-bolong Gak apa-apa Gak apa-apa Lebih kuat Untuk kiring Tengah Tembok Begitu Seperti apa Kita naik ke atas Seperti ini Jadi pastikan Untuk bajaringannya itu Di tengah Kayu Biar kanan-kirinya terisi ya Pak Denti ya Jadi untuk Adonan Semenya Nanti harus encer Untuk apa Biar masuk Tuh Ini sudah Jadi harus ada selanya untuk kanan-kirinya Ini juga Di baut juga sini ya Dikasih baut Di kunci Kunci ke sini ya Di kunci Bagaimana teman-teman Mudah-mudahan Menginspirasi Bangunan ngirit Gitu gitu ya Ngirit Tapi kuat Ini tiba saatnya Ini tiba saatnya pengecoran Ini pengecoran manual Ya Ini manual Ini dosernya kuat Buldoser Sebelum Disor Tentunya harus disiram Biar Biar melekat ini Kalau mereka Pekang-pekang bangunannya Sudah Tau ya Jadi mungkin Buat Yang belum pernah Jadi biar tahu Biar tahu Biar tahu Jadi adonan itu Harus Encer Harus Encer Gak masuk Udut dulu Nanti pastikan masuk ke pelat-pelat semua Jadi waktu semalam Sudah keras Bisa 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 ditumpangin herpel Sudah Keras 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati